Hai tanaman cabe yang bebas dari kutu kebul ataupun kutu putih seperti ini ya teman-teman ya seperti tanam yang digunakan di sini seperti menggunakan tanah ya Nah khususnya di sini juga tumbuh sangat banyak sekali dan di cabang-cabang lainnya juga itu tumbuh dengan sangat lebat sekali teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Fadli pada tema video kali ini kita akan membahas salah satu tips yang sangat sederhana untuk membuat tanaman cabai kita subur dan juga bebas dari kutu kebul ataupun kutu putih cara ini sangat sederhana sekali yaitu dengan cara yang akan saya sampaikan berikut ini nah seperti yang kita lihat seperti di sini pada tanaman cabai di sini tumbuh dengan sangat-sangat subur sekali ya teman-teman ya lalu di sini tidak ada kutu daun atau kutu kebul atau kutu putih ya yang menyerang pada tanaman cabai kita lalu apakah saja faktor-faktor penyebabnya dan apa saja tipsnya berikut saya informasikan oke sebelum kita mulai untuk membahas tentang tanaman cabai yang terhindar dari kutu kebul alangkah lebih baiknya kita melihat dulu produksi dari tanaman cabai ini sangat lebat ya jadi sangat lebat sekali dari setiap ranting seperti ini ya di sini ada satu cabang seperti ini ini teman-teman bisa lihat sendiri buahnya masih hijau-hijau masih belum merah masih belum bisa kita panen dan di sini juga tumbuh banyak sekali ya teman-teman ya nah khususnya di sini juga tumbuh sangat banyak sekali dan di cabang-cabang lainnya juga itu tumbuh dengan sangat lebat sekali teman-teman oke nah di sini cabang yang satunya juga sangat nah seperti ini teman-teman tuh lebat sekali teman-teman ya jadi di sini buah cabainya sangat subur dan sangat lebat hal yang sangat sederhana yang akan dilakukan di sini untuk mengusir kutu kebul itu sangat-sangat sederhana sekali teman-teman ya oke pada media tanam yang digunakan di sini seperti menggunakan tanah yang berpasir dan juga tanah hasil dari tanah bakar atau tanah yang bekas bambu atau pertumbuhan bambu di sini yang dibakar dan lalu ditanam cabai dan di sini tanaman cabai yang sudah tumbuh ya dengan usia kurang lebih sekitar tiga bulan ini sudah menghasilkan buah yang sangat banyak sekali oke kita akan lihat tanaman cabai yang bebas dari kutu kebul ataupun kutu putih seperti ini ya teman-teman ya seperti ini hampir tidak ada kutu putih sama sekali dan sangat sehat sekali teman-teman ya nah seperti di sini yang daun yang rimbun pun di sini tidak ada dan sekali lagi di sini tidak pernah yang namanya dikasih penyemprotan secara rutin seperti ini yang terjadi pada daun cabai yang ada di posisi bawah pun hampir tidak ada ya teman-teman ya tidak ada kutu kebul ataupun kutu putih yang menyerang pada tanaman cabai lalu tipsnya apa yang membuat tanaman cabai ini bebas dari kutu kebul nah meskipun pada beberapa bagian saya hanya menemukan dua ini saja teman-teman ya ada dua kutu putih ini ya jadi hanya ada dua yang baru saya temukan selebihnya ini hampir tidak ada teman-teman selebihnya tidak ada jadi bersih hampir 99 persen bersih dan bebas dari kutu kebul oke teman-teman nah di sebelah samping saya di sini ada beberapa tumpukan kayu yang sudah dihidupkan dengan api yang mengeluarkan asap kenapa ada asap nah jadi pada posisi kita di ladang seperti ini kebiasaan kita untuk mengusir nyamuk secara tidak langsung pada pembakaran kayu ataupun pembuatan kayu untuk membuat asap agar mengusir nyamuk juga terpengaruh pada kutu kebul yang ada di tanaman cabai yang sering menyerang pada cabai kita dari pembakaran seperti ini jadi mempengaruhi tingkat berkembang biaknya kutu kebul yang ada di tanaman cabai itu terhambat teman-teman jadi tanaman ini bebas dari kutu kebul atau yang sering kita sebut dengan kutu putih nah jadi tipsnya sangat sederhana kita buat sebuah asap-asapan saja seperti yang sudah kita lihat disini oke disini yang kita lihat disini yang pembuatannya tujuan utamanya hanyalah mengusir nyamuk tetapi secara tidak langsung ini membuat kutu kebul menjauh dari tanaman cabai kita nah hal yang sederhana ini yang bisa kita terapkan di rumah dan perlu diperhatikan agar memberi jarak 1 hingga 2 meter dari tanaman kita oke teman-teman nah disini kita sudah melihat pada pohon cabai sebelah sini namun tidak adil kalau kita tidak lihat pada tanaman cabai sebelahnya nah seperti yang kita lihat sama-sama disini nah disini masih baru dengan usia tanam sekitar satu bulan setengah disini juga bebas dari kutu kebul dan sudah berbuah ya teman-teman ya nah di bawah sini juga tidak ada kutu kebul ataupun kutu putih yang bersarang ya yang bersarang pada bawah daun cabai oke disini daunnya pun sehat-sehat semua dan lebar-lebar semua jadi proses dengan cara pembuatan api yang seperti tadi bukan api ya teman-teman ya tetapi dengan membuat asap-asapan seperti tadi maka akan memberikan hasil yang baik dan abunya bisa kita tambah untuk kita campur ke media tanam kayak seperti ini ada kar-akar bambu dan ada beberapa daun ataupun ranting-ranting yang melapuk nah mungkin cara yang ini sangat-sangat sederhana sekali yang bisa kita terapkan cabang yang ini juga berbuah oke dan sangat sederhana sekali ya teman-teman ya oke dan nanti akan menghasilkan tanaman cabai seperti ini juga lebatnya teman-teman jadi tanaman cabai disini sangat sehat sekali dan sangat subur sekali dengan hanya menggunakan beberapa media yang sangat alami dari proses penanamannya yang hanya menggunakan seperti ini bekas pembakaran pembakaran seperti ini ataupun melapuknya dedaunan-dedaunan ataupun ranting-rantingan kemudian dibakar dan juga sisa daun yang sudah mulai melapuk lalu akan menjadi tanah dan kemudian akan diserap untuk sebagai nutrisi cabai ini nah jadi media yang ada disini sangat sederhana sekali ya teman-teman ya nah jadi dampaknya sangat baik sekali untuk tanaman cabai kita lalu yang kita bahas juga tentang kutu kebul dan yang kita lihat disini tanaman cabai yang bebas dari kutu kebul seperti ini ini juga berdampak dari ini ya teman-teman ya dari api ataupun dari asap ini temannya dari asap yang yang kita buat disini sebagai pengusir nyamuk tetapi juga mempengaruhi pada tanaman cabai kita disini oke mungkin sampai disini dulu pembahasan dari saya semoga hal yang sangat sederhana ini bisa membantu dan bisa menginspirasi juga dan bisa teman-teman terapkan di rumah jadi tidak salahnya kita membuat pembakaran sedikit sedikit-sedikit ataupun pembuatan asap supaya mengusir kutu kebul ya yang sering mengganggu pada bagian bawah daun cabai kita yang membuat daun menjadi kuning dan kemudian rontoknya pada calon bunga ataupun calon buah oke jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like comment dan share ataupun dibagikan video ini dengan cara yang sangat sederhana seperti ini semoga bisa membantu di sekitar kita agar tenaman cabainya lebih sehat dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan Nyalakan lonceng notifikasinya ketika saya upload video terbaru maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi pertama dan bisa nonton langsung oke teman-teman mungkin sampai disini dulu saya undur pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati